Halo guys, balik lagi sama gue disini ya guys Jadi di video kali ini gue mau main Border and Warship lagi Dan yang pasti gue pengen nyoba kapal baru lagi Dan baru gue beli ini kapal Burke, kapal tier 2 ya guys Yang harganya itu sekitar 1 jutaan gitu ya Dan kenapa gue beli kapal Burke ini ya Karena yang pertama dia punya 2 misil ya Jadi masih bisa sedikit nyepang misil lah ya Dan juga dia punya cannon dan auto cannon gitu ya Dan helikopter juga ya Dan kenapa gue pilih ini ya Karena dia yang pertama murah ya Cuma 1 jutaan dan senjata juga lumayan lengkap gitu ya Sebenernya ada yang kurang lebih sama kayak si Burke ini Itu tuh kalau gak salah si HMS Duncan ya Duncan atau apa itu ya nyebutnya ya Itu kurang lebih sama Cuma bedanya tuh di speed ya guys Dari durability senjata itu kurang lebih sama ya Cuma di speednya aja yang beda Dan harganya gitu Kalau HMS Duncan itu harganya tuh kalau gak salah 1 juta 400 Dan ini 1 juta ya Tapi disini gue mau apa ya namanya Mau ngeracek senjatanya tuh Atau item build Apalah itu namanya senjatanya lah ya intinya Beda dari yang lain gitu Yang anti-mind string gitu Disini kalau kalian bisa lihat lah ya Disini gue misalnya pake misil tier 3 Pake swimmer Pake swimmer juga Terus cannonnya tier 3 juga Dan air defense juga tier 3 ya guys Dan ya ini juga tier 3 juga Dan helikopter pun pake helikopter tier 3 ya Jadi semua senjatanya ini pake tier 3 semua Cuma kapalnya doang yang tier 2 gitu ya Dan harusnya dengan senjata tier 3 ini Demainya bahkan lebih meledak lah ya Lebih sakit lagi Kita biar gak banyak bahasa bahasa Kita langsung coba aja ya guys Racekan anti-mind string ini ya Kita pilih map yang Nah ini aja lah Unexplore ya Ya harusnya dengan senjata tier 3 ini Apa ya Demainya akan Apa ya Lebih meledak lah Lebih gede gitu ya Dan si burke ini Apa ya Ya gue suka tuh murah sih guys Itu aja sih Dibanding HMS Duncan lah ya Ibaratnya cuma beda speed doang lah Beda beberapa notes gitu ya Dan harganya pun Beda 400 ribu kalau gak salah Kita test speed dulu nih si burke nih Berapa maxnya nih Seperti biasa Keluarin dulu helikopternya ya Oh dia maxnya di 17 note guys Kalau udah full upgrade sih Harusnya bisa nyampe lah 20an lah ya Ya tapi gak tau sih Karena ini kapal belum di upgrade sama sekali Masih bawaan Fabric semuanya ya Masih no upgrade nya ya Cuma senjatanya aja yang Paket tier 3 yang ada di upgrade gitu ya Kita test missile dulu guys Ini kayaknya Swermer tuh Bagus kira Speednya kenceng banget loh ini Swermer Gue baru nyoba loh ini Swermer Gila sih ini Dan apa ya Ini pertama kali gue nyoba Missile Swermer ya Karena sebelumnya gue pake X35 Dan itu Lumayan gitu ya Di downsk juga Cukup gila banget lah ya Tapi ini apa ya Si Swermer ini lebih Speednya kenceng banget ya Kalo kalian bisa liatnya Ini gila sih ini ya Dia sekali keluarnya 3 ya Terus reloadnya juga cepet Kurang lebih kalo reloadnya tuh Sama-sama kayak Si X35 sih Cuma dia keluarnya 3 guys Banyak dan Ini speednya gue suka nih Cepet banget ya Speed missile nya tuh Ini gila sih Ini sih kalo buat nyicil ya Buat di downsk juga Enak banget sih kayaknya Pasti ngapain nih Enak banget ya Gue yakin banget Ntar bakal gue cobain sih Swermer di downsk juga Karena downsk juga gue Sekarang tuh pake X35 ya Dan X35 juga udah Enak banget buat spam gitu Cepet ya Walaupun saling nembak 2 Apalagi ini 3 ya Sekalinya Ini lawan apa sih Ini USS Jeral guys Ini kita kafatir 2 Lawan Jeral masih kuat ya Karena senjatanya Ini senjata Gada otak ini ya Aduh-aduh Kita dibombardir guys Hancur 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 Nice Ini tak politer nih Tak yoter namanya Susah banget teman-teman Maru-maru siliknya gitu ya Ini gue suka banget sih Memang misilinya Ini cepet banget Ini dan ini juga Swermer baru gue beli sih Baru gue cobain nih Pertama kali ini Yang pertama kali dipake Di kapal tier 2 ya GG banget ya Nanti gue bakal coba racik Di downsk juga sih Harusnya di downsk juga Lebih mantep sih Ini 2 aja udah mantep guys Apalagi ada 4 kayak downsk juga Kayak gitu ya Sekolah nembaknya tuh Gila gila nih Ada Kalau misil kayak gini Walaupun ini Damagenya Cuman 4 ribuan Kalau gak salah Damagenya 4 ribuan ya Tapi kalau Reloadnya cepet Terus buat nyicil Ini Bossu juga bingung Buat menghindarinya gitu ya Ini parah sih Speednya Kenceng Sudah selesai ya Berapa damagenya kita 300 ya Gapapa guys Ini wajah pertama kali ya Dan Apa ya namanya Ini kapal sih menurut gue Enak ya guys Ini kapal buat di tier 2 sih Enak buat dipake ngepush Buat Buat mule gitu ya Buat farming gitu Lumayan enak Dan Kalian jangan coba-coba Buat nyoba Buil kayak gini ya Karena nanti Apa ya Ketemu Ketemu musuhnya juga Pasti yang susah-susah juga gitu Ketemu kapal tier 3 juga gitu Dan disini gue cuman Apa ya namanya Ya Item ngaur lah Kayak gini Jangan diikutin Ini sesat kayaknya Dan Kalau kalian pengen Coba Misal sih Kalau gue Untuk gue sih Gue sarannya pake ini sih Pake Apa Nah ini Pake CJ20 Kayak sini CJ20 juga Enak banget nih Buat di tier 2 ya Karena Masih tetep Kapal tier 2 Pake senjata tier 3 sih Nanti ketemu musuhnya juga Rata-rata Kapal tier 3 juga ya Walaupun Kita pake Kapal tier 2 Karena senjatanya Kita tier 3 semua gitu ya Ini ibaratnya gue Apa ya Buil anti mainstream Ibarat aja lah ya Ini eksperimen gitu ya Tapi untuk kapalnya sendiri sih Enak banget Karena dari speed juga Udah lumayan 17 knot Mungkin Kalau udah full upgrade Dia bisa nyampe 20an ya Dan dari durability nya juga Standar tier 2 ya Dia kalau full upgrade Bisa nyampe ratusan ribu ya Seratusan lah ya Seratus lebih gitu ya Durability nya dan Ya ini not bad lah Harganya juga murah ya Cuman 1 jutaan Jadi Gak ada salahnya guys Kalian punya ini ya Kalian coba aja ya Ini enak buat spam misil gitu ya Oke Mungkin segitu dulu guys Dari gue Kalau kalian ada pertanyaan Mengenai game ini Dan Kalian ada saran Buat gue untuk beli Atau nyoba kapal-apalagi Kalian tulis aja di kolom komentar Nanti gue usaha untuk beli Dan gue coba Untuk review sekalian gitu ya Kita coba gitu ya Biar Apa ya Ya ngelangin penasaran gitu ya guys ya Dan juga Apa ya nama Kalau bisa Kalian nyaraninnya Beli paket dolar ya Jangan pakai yang gold Ataupun platinum ya Karena Itu Belum sanggup gue guys Apalagi Apa ya namanya Yang legendary itu Itu harus punya Hero Titel Apa title hero dulu Baru bisa beli Apa legendary Ya kalian nyaraninnya Yang pakai dolar Yang bisa dibeli gitu ya Mungkin Itu dari gue Sekian dari gue guys Kalau gitu Gue izin pamit Dan thank you semuanya Dan see you until next time Oke guys Terima kasih Terima kasih.